Bersama di Spora Jatib, 8 ribuan anggota komunitas sepeda tua Indonesia atau Kosti yang berasal dari Jatim, Jateng, Jabar, Sumatra, Kalimantan, hingga Nusa Tenggara menggunakan berbagai atribut pejuang seperti PMI, tentara, dan juga ulama. Dan Jalan Benteng Pancasila Kota Mojokerto dijadikan tempat berkumpulnya anggota Kosti ini. Terkait pemilihan titik pemberangkatan di Kota Mojokerto dalam sejarah perjalanan Hari Pahlawan 10 November bahwa pada waktu perjuangan melawan sekutu yang memborbadir Kota Surabaya banyak pasukan milisi Indonesia berasal dari wilayah Mojokerto dan juga Jombang yang bergerak menuju Kota Surabaya. Selain itu, juga digelar drama teatrikal pertempuran melawan tentara suku Inggris sehingga mengakibatkan tewasnya Jenderal Malabi. Tidak hanya drama, peserta juga mengunjuk keahlian dengan menampilkan hasil budaya yaitu Jula Juli Suraboyo. Sepeda santai bertema kepahlawanan ini dilepas oleh Kapol Resmo Jokerto Kota, AKBP Puji Hendro Wibowo. Puji Hendro mengatakan, sangat berterima kasih kepada seluruh peserta yang membuktikan kebinekaan Indonesia dalam mengikuti kegiatan kepahlawanan. Selama perjalanan diharapkan peserta menghormati pengguna jalan lainnya dan menciptakan ketertiban selama perjalanan. Kegiatan ini adalah event tahunan Kosti bersama Dispora Jatib yang sudah terselenggara selama 10 tahun. Dan menjadi event tahunan yang digelar Pemprov Jatib dalam menghargai jasa para pejuang dalam pertempuran 10 November di Surabaya. Bersama dengan Dispora Jatib, jadi kesama antara komunitas pedantua Indonesia dengan Dispora Jatib dalam rangka memperdengar di hari 10 November kita mengumpulkan seluruh pencinta pedantua dari Nusantara. Saat ini hampir 8.000 peserta yang dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, sama Nusantara Barat sudah kumpul di sini. Kegiatan ini menimbulkan kemacutan di beberapa titik di kota Mojokerto mulai dari Jalan Benteng Pancasila, Jalan Pahlawan, dan Jalan Gajah Mada. Peserta sepeda kepahlawanan akan menempuh rute sepanjang 55 km hingga finish di gedung DHD 45 Surabaya. Dari Mojokerto, Nur Jaya Di, BBS TV Dari Mojokerto, Nur Jaya Di, BBS TV